Intro Kabar bahagia hari ini Pegawai negeri Tewil BNS Yang mematuki usia pensiun Sesuai batas usia pensiun Yang ditetapkan Masih memiliki hak dari pemerintah Berupa jaminan pensiun Dan hari tua Yang Bersumber dari anggaran Pengeluaran Dan belanja negara Hal ini telah diatur Dalam peraturan pemerintah PP no.18 tahun 2019 Tentang penetapan pensiun pokok Pensiunan Pegawai negeri Tewil Dan janda dudanya Penetapan pensiunan pokok Ini ditetapkan Berdasarkan PP no.33 tahun 2015 Tentang penetapan pensiun pokok Pensiun pegawai negeri Tewil Janda dudanya Berikut besaran gaji pokok pensiunan PNS Yang diterima oleh pensiunan Dan penerima pensiun Berdasarkan golongannya A. Gaji pokok pensiunan PNS 1. Golongan 1 Mulai dari Rp 1.560.800.000 Hingga Rp 2.14.900.000 2. Golongan 2 Mulai dari Rp 1.560.800.000 Hingga Rp 2.865.000 3. Golongan 3 Mulai dari Rp 1.560.800.000 Hingga Rp 3.597.800.000 4. Golongan 4 Mulai dari Rp 1.560.800.000 Hingga Rp 4.425.900.000 B. Gaji pokok pensiunan PNS Janda atau Duda 1. Golongan 1 Sebesar Rp 1.170.600.000 2. Golongan 2 Mulai dari Rp 1.170.600.000 Sampai Rp 1.375.200.000 3. Golongan 3 Mulai dari Rp 1.170.600.000 Sampai dengan Rp 1.727.000.000 4. Golongan 4 Mulai dari Rp 1.170.600.000 Hingga Rp 2.124.500.000 C. Gaji pokok janda atau Duda Dari PNS yang meninggal D. Gaji pokok orang tua Dari PNS yang meninggal 1. Golongan 1 Mulai Rp 312.160.000 Hingga Rp 386.960.000 2. Golongan 2 Mulai dari Rp 312.160.000 Hingga Rp 549.300.000 3. Golongan 3 Mulai dari Rp 357.220.000 Hingga Rp 690.660.000 4. Golongan 4 Mulai dari Rp 422.280.000 Sampai dengan Rp 8.848.720 Para pensiunan dan penerima pensiunan Berdasarkan kategori diatas Bukan hanya menerima gaji pokok Namun juga diberikan tunjangan tambahan Meliputi tunjangan suami, isteri Dan tunjangan anak Di bawah usia 18 tahun Tunjangan suami atau isteri Yang diterima sebesar 5% Dari gaji pokok Dan untuk tunjangan anak Diberikan sebesar 2% Selain itu Pensunan PNS juga Menerima hak tunjangan Maka yang diberikan dalam bentuk uang Dicetarakan dengan 10 kg Kebijakan ini Diatur oleh pemerintah Untuk menunjukkan kehidupan Para pensiunan PNS Hanya inilah kabar berita yang dapat kami sampaikan Semoga informasi ini Bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Bermanfaat bagi kita Bermanfaat bagi kita semua